Baruk Atta Adonai Elohim Memelek HaOlam, Dayan HMN Sabtu pagi waktu London, seorang pemikir Yahudi yang sangat terkenal dan sangat berhikmat menurut saya meninggal karena kanker setelah satu bulan dirawat seorang filsuf Yahudi modern yang sangat moderat dan sangat dihormati di banyak institusi pendidikan menjadi guru besar di banyak universitas terkenal termasuk di King College Rabbi Sachs itu mendapatkan gelar Lord oleh Ratu Inggris dan dia boleh duduk di House of Lord badan legislatif tertinggi di Inggris yang memberikan advice pada House of Commons kedudukan dari House of Lord ini seperti MPR mungkin di Indonesia atau Dewan Pertimbangan Agung untuk pemimpin-pemimpin di Inggris dan beliau adalah salah satu orang yang duduk di House of Lord di Inggris nah kalau orang Yahudi ketika mereka meninggal mereka selalu memikirkan bagaimana hidup di dunia dengan hidup menjalankan ibadah agamawi mereka, amal ibadah mereka supaya mereka dapat masuk ke olam haba nah kalau masuk ke olam haba ini berarti sama dengan kita sebenarnya LB3-nya orang Kristen itu olam haba-nya orang Yahudi kita sama-sama meyakini setelah mati itu ada kehidupan yang akan datang kehidupan orang Kristen itu diraih dengan iman kepada Yesus Kristus seperti yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 13 nah ini adalah suatu tulisan dari Rasul Kristus yang dimana dia adalah orang Yahudi tentu saja dia mengenal apa itu olam haba word to come jadi dunia yang akan datang itu diistilahkan dengan langit yang baru dan bumi yang baru LB3 tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru dimana terdapat kebenaran Rabi Sak itu adalah salah satu pengajar dari filsafat Yahudi atau filosofia Yahudi dunia pendidikan ini agak kurang adil terhadap filsafat Yahudi karena menganggap filsafat Yahudi itu adalah masuk dalam filsafat agamawi sedangkan ilmu filsafat itu mereka pisahkan kalau yang namanya filsafat itu enggak ada bicara mengenai agamawi tetapi sebenarnya filsafat di dunia ini justru lahir dari orang-orang Yahudi lahir dari Alkitab kita lahir dari bapak-bapak leluhur orang Israel nah dari situ filsafat Yahudi itu selalu memulai ilmu olah pikir mereka itu dari the art of argument ada banyak karya-karya dari Rabi Sak yang sangat moderat yang dimana dia adalah orang yang begitu dihormati dalam ranah lintas agama yang dimana dalam buku-bukunya selalu banyak menulis kebaikan dari masing-masing agama termasuk sisi positif dari orang Kristen yang biasanya tidak dipandang oleh orang Yahudi anda tahu antara Yahudi dan kekristenan itu sudah pecah sejak konsili Jamnia pada tahun 90-100 Masehi dimana disitu ada pemisahan orang Yahudi menganggap orang Kristen ini heretik orang Kristen menganggap orang Yahudi adalah orang-orang yang durhaka karena mereka itu membunuh Tuhan Yesus jadi blood libels orang Yahudi itu punya hutang darah karena membunuh Tuhan Yesus tetapi dalam semua buku dari tulisan-tulisan Rabi Sak ini banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu olah pikir yang dimana ketika membaca buku Rabi Sak ini kita lepaskan itu sentimen antara anti-Yudaisme yang dimana orang Yudaisme sendiri juga anti terhadap kekristenan misalnya dalam buku Future Tense God of Israel is the God of everyone but the religion of Israel is not the religion of everyone Christianity and Islam borrow much from Judaism God is the God of everyone in general ini agaknya berbeda dengan orang Kristen yang dimana orang Kristen itu mereka masih rela kalau berbagi Tuhan dengan orang Yahudi jadi Tuhannya Abraham Tuhannya Daud Tuhannya Yaakub Tuhannya Isaac itu juga Tuhannya orang Kristen tetapi kalau Tuhannya orang Islam Allah wah bukan Allah itu Dewa Bulan gak sama dengan Tuhannya orang Kristen tulisan-tulisan saya pun atau pengajaran-pengajaran saya pun banyak dibantah oleh banyak orang-orang Kristen sendiri ketika saya mengatakan bahwa Iman Abraham itu melahirkan tiga agama yaitu Yaudi, Kristen, dan Islam yang dimana Yaudi, Kristen, dan Islam ini menyembah Tuhan yang sama wah saya langsung dibantah gak mungkin Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen nah kalau beda Abrahamnya satu pasti Tuhannya satu juga dong nah kalau Abrahamnya jadi dua Tuhannya jadi dua kalau kita sama-sama mempercayai bahwa Abraham adalah Bapak orang beriman tentu saja Tuhannya juga satu karena Tuhannya Abraham juga satu nah kenapa ada sebagian orang Kristen yang menolak kalau Tuhannya orang Islam itu dipersamakan dengan Tuhannya orang Kristen wah nanti jadi imannya sama dong sebenarnya tetap beda walaupun kita menyembah Allah yang sama orang Yahudi juga menyembah Allah yang sama tetapi Yahudi dan Islam mereka tidak meyakini atau tidak mengimani Allah yang inkarnasi yaitu Yesus Kristus sehingga disinilah letak perbedaannya jadi jangan takut Kristen jadi sama dengan Islam gara-gara Tuhannya sama bukan, bukan soal itu yang membedakan kita adalah iman kepada Yesus Kristus yang dimana Yesus Kristus itu adalah jalan menuju keselamatan nah Rabijak sendiri juga mengatakan Torah is significant in a global context jadi Torah itu adalah buku yang pertama mengajarkan tentang monoteisme dan ini menjadi dasar bagi ketiga agama ini baik itu Yudaisme, baik itu Kristen, dan baik itu Muslim sama-sama agama yang monoteis sama-sama mewarisi iman dari Abraham tetapi apa yang membedakan antara kita dengan Yahudi dengan Islam adalah iman kepada Allah yang inkarnasi yaitu Yesus Kristus dan Rabi Sak disini sebagai seorang pemimpin agama Yahudi dia mengatakan yes, kita menyembah Tuhan yang sama Jew, Christian, dan Muslim walaupun kita banyak disagreement dalam banyak hal tentang keimanan tetapi bagaimanapun alahnya itu satu kitab Torah utamanya adalah kitab kejadian itu menjadi fondasi yang penting bagi tiga agama ini pengamalannya juga berbeda-beda keimanannya juga berbeda-beda nah itulah yang membedakan ketiga agama ini tetapi bagaimanapun root akar dari ketiga agama ini adalah sama Rabi Sak ini luar biasa sekali wawasannya sangat luas dan apabila dia bicara tentang kekristenan dia juga bicara tentang kekristenan yang baik dan bahkan ketika Rabi Sak itu membahas perjanjian baru saya sering mengutip quote-quote dari Rabi Sak mengenai perjanjian baru bagaimana dia memandang Tuhan Yesus termasuk ketika dia mengajarkan hineni, heani, mimaas itu seringkali saya kutip dalam membahas perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar orang-orang pada jamannya yang dimana mereka semua adalah orang-orang Yahudi maka Tuhan Yesus juga mengajar dalam satu gaya bahasa istilah-istilah, cara pikir background budaya dengan cara pikir Yahudi maka seandainya saya mengajarkan mengutip banyak sekali kitab-kitab Yahudi di kelas saya untuk pemahaman wawasan nah itu bukan berarti saya sedang menyuntikkan satu paham Yudaisme kepada kekristenan tapi saya ingin orang Kristen kembali membaca alkitab sebagaimana aslinya kitab ini ditulis yang syarat akan budaya-budaya semitik tulisan-tulisan dari para Rabi termasuk tulisan dari filsuf yang luar biasa ini Rabi Jonathan Sak itu banyak sekali membantu kita saya mengkoleksi hampir seluruh tulisan dari Rabi Sak kalau Anda rajin membaca tulisannya Rabi Sak atau mengkoleksi buku-bukunya juga dan Anda membaca tulisan saya Anda akan memandang bahwa saya sangat terpengaruh sekali pada tulisan Rabi Sak misalnya dalam buku Letters to the Next Generation salah satu karimia budaya alkitab yang berasal dari bangsa kalangan semit bagi kekristenan adalah bahwa alkitab telah mengajar banyak hal bagi orang-orang Kristen untuk berpikir seperti seorang Yahudi ketika Tuhan Yesus mengajar Yesus itu juga mengajar kita berpikir secara Yahudi ketika Tuhan Yesus berkata berbagilah orang miskin itu syarat sekali dengan dasar kebudayaan dan historis pemikiran Yahudi bahkan seorang filsuf Jerman Nietzsche dia bukan tergolong orang yang filosemit apa itu filosemit? orang yang mencintai apa saja yang berbau Yahudi nah banyak kan orang Indonesia juga yang begitu fanatik dengan apapun yang berbau Yahudi tapi Nietzsche disini dia bukan orang yang filosemit walaupun demikian dia menulis dimanapun orang Yahudi memenangkan pengaruh mereka telah mengajari orang-orang untuk membuat perbedaan yang lebih halus kesimpulan yang lebih teliti dan menulis dengan cara yang lebih bersinar dan rapi nah itu adalah kemampuan Yahudi yang diturunkan dari pelajaran Torah mereka yang turun-temurun yang menjadi warisan juga bagi orang Kristen dan ketika kita menjadi seorang Kristen otomatis kita juga memiliki dasar-dasar pikiran Yahudi ke dalam kehidupan kita sehari-hari nah filsuf yang lain Vilo dari Alexandria dia adalah pemikir Yahudi yang tinggal di Alexandria pada tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi jadi sejaman dengan para rasul atau sejaman dengan Yesus Kristus ia memandang sosok Musa sebagai filsuf terbesar sepanjang zaman nah sosok Musa ini digambarkan dalam tulisannya dalam buku Peribu Mosios On the Life of Moses disitu Vilo memandang Musa memerintah bangsa mengatur hukumnya melembagakan ritusnya dan menjalankan pemerintahnya dengan martabat dan kehormatan Musa adalah orang yang bijak tabah dan Musa adalah pemimpin yang dapat mengandalkan diri dia mengambil tulisan Torah bilangan 12 ayat 3 dan itu ada di dalam tulisannya Peribu Mosios filsafat dunia itu baru dikenal secara umum filsafat itu dianggap mulanya itu dari pemikir-pemikir dari Yunani yang dimana filsafat Yunani ini bermula dari pemikiran seorang yang luar biasa pada abad ke-6 sebelum masehi yaitu Thales of Miletus Thales of Miletus ini dianggap sebagai bapak filsafat dunia ini agak menjadi berseberangan dengan apa yang ada di benaknya Vilo Vilo disini memandang bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman kapan Musa hidup filsafat Yunani itu dimulai dari pemikiran Thales of Miletus abad 6 sebelum masehi kemudian barulah muncul Pitagoras baru muncul Kongfucu jadi filsafat dari Cungkwo ini termasuk tua dia berasal dari abad ke-6 sebelum masehi Konghucu Kongfutsu itu juga 6 abad sebelum masehi nah kemudian Siddhartha Gautama abad ke-5 sebelum masehi Sokrates abad ke-5 sebelum masehi dan seterusnya nah Thales ini baru muncul di dunia pada abad ke-6 sebelum masehi dibandingkan dengan tulisan Vilo tadi yang diakui sebagai filsuf dunia salah satu filsuf dunia dia menyatakan Musalah filsuf terbesar sepanjang zaman nah kalau kita melihat timelinen Thales baru muncul abad ke-6 sebelum masehi di sejarah Israel itu seorang raja yang penuh dengan hikmat gak ada yang lebih berhikmat daripada Salomo nah Salomo sendiri hidup pada abad ke-6 sebelum masehi Musa hidup pada abad 15 sebelum masehi ada rentang yang sangat jauh hampir satu milenium dengan Thales Salomo abad ke-10 sebelum masehi justru lebih tua dari Thales nah kalau kita memandang ini dengan jujur mana yang lebih dulu sebenarnya ilmu olah pikir dari Yunani ataukah ilmu olah pikir dari Israel mana yang lebih tua kalau kita memandang dengan jujur tentulah kitab Torah itu sudah eksis 15 abad sebelum masehi sedangkan buku-buku filsafat Yunani bermula dari Thales 6 abad sebelum masehi baru kemudian abad ke-4 sebelum masehi ada Plato Aristoteles abad ke-3 sebelum masehi nah Aristoteles ini adalah guru dari Alexander Agung kenapa Alexander Agung itu begitu luar biasa dalam usia yang sangat belia bisa menguasai hampir sepertiga dari belahan bumi ini karena dia adalah murid dari Aristoteles jadi kalau Anda melihat di sini timeline di sini tentulah filsafat Yahudi filsafat Israel filsafat Semit justru lebih tua daripada filsafat Yunani nah inilah sesuatu yang kurang adil bagi saya ketika para filsuf dunia memandang filsafat Yahudi ini filsafat agamawi itu bukan jadi bukan ilmu sekuler jadi dia tidak termasuk dalam ilmu filsafat padahal sesungguhnya filsafat itu lahir daripada pemikiran orang-orang Israel kenapa Thales itu dipandang sebagai pemikir yang pertama orang yang memiliki ilmu olah pikir yang pertama nah ini bermula dari pikirannya yang menyatakan everything is made of water dia memiliki pikiran yang menurut orang-orang kuno zaman itu pikiran ini adalah pikiran yang sangat luar biasa dia menyatakan apapun yang ada di alam semesta ini berasal dari air kenapa dia berpikiran seperti ini maka tidak lain dan tidak bukan pastilah itu air pemikiran dari Thales ini didukung oleh ilmu pengetahuan ya memang apapun yang ada di alam semesta ini termasuk di tubuh kita mengandung 70% daripada air bumi kita sendiri 70%nya itu adalah air kejadian 1 ayat 2 itu menuliskan bumi belum berbentuk dan kosong gelap kulita menutupi samudera raya tehom dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air bumi pada awalnya cuma air kalau kita memandang di sini tulisan dari Thales dan pemikiran dari Musa yang dituliskan dalam ilham roh kudus Torah dia menyatakan bumi ini mulanya air siapa yang bicara lebih dulu bahwa air adalah mula dari segala sesuatu tentu saja Alkitab dong Rasul Petrus murid Tuhan Yesus hidup pada abad pertama Masehi dia menuliskan bumi berasal dari air dan oleh air kira-kira Rasul Petrus ini terinspirasi oleh siapa dari Thales ataukah dari Torah Thales memikirkan everything is made from water Petrus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air wah ini tentu Petrus ini kayaknya niru Thales tapi kalau seandainya Petrus mengutip tulisan Thales berarti ada kutipan non-kanonik ke dalam kitab kanon perjanjian baru nah kalau demikian berarti tulisannya Petrus ini gak kanon dengan perjanjian lama gak layak dia dimasukkan dalam kitab kanonik maka tulisan Petrus ini tentulah kanon dengan perjanjian lama anda lihat disini kejadian 1 ayat 2 bumi belum berbentuk dan kosong gelap kulita menutupi samudera raya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sekarang pertanyaannya dari mana asalnya air kan gak ada di kitab kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan air coba cari gak ada nah kalau gak ada berarti Petrus mutip Thales dong gak begitu nah inilah pentingnya orang Kristen itu membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani kalau anda membaca dari Alkitab yang sudah diterjemahkan anda gak akan ngerti kenapa Petrus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air kalau anda membaca dari kitab terjemahannya anda akan memandang Petrus mengambil mengkuot pemikiran dari Thales tapi kalau anda membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani bahasa asli Ibrani tulisan filsuf terbesar sepanjang zaman menurut Filo tulisan dari Musa dari mana asalnya Mayim yang ditulis dari kejadian 1 ayat 2 Mayim itu berasal dari Syam Mayim yang dimana Syam Mayim ini diciptakan Tuhan dan ditulis dalam kejadian 1 ayat 1 kejadian 1 ayat 1 menulis demikian pada mulanya Allah menciptakan langit nah langit dalam bahasa Ibrani itu Syam Mayim nah apa itu Syam Mayim Syam artinya di sana Mayim artinya air nah kalau ini saya baca secara harfiah Bereshit bara Elohim et ha Syam Mayim pada mulanya dia menciptakan siapa yang menciptakan Elohim menciptakan apa et ha pada air yang di sana apa yang diterjemahkan dengan langit ini saya terjemahkan secara harfiah dari penggalan kata Syam Mayim itu Syam Mayim Tuhan menciptakan Syam Mayim kalau Anda memandang setiap kali ada hujan air itu datang dari mana sih datang dari atas bukan jadi Syam di atas ada air nah itu diciptakan Tuhan dalam kejadian 1 ayat 1 nah setelah Tuhan menciptakan Syam Mayim Syam Mayim di sana ada air barulah Tuhan menciptakan bumi itu kalau Anda membaca kejadian 1 ayat 1 dalam terang bahasa asli Ibrani Anda akan memahami kenapa Rasul Petrus berkata bumi berasal dari air dan oleh air karena pada kejadian 1 ayat 1 Tuhan menciptakan Syam Mayim setelah Syam Mayim baru dia menciptakan Eretz bumi jadi bumi itu berasal dari air dan oleh air wow luar biasa jadi Petrus disini bukan mengutip pemikiran Thales abad ke-6 sebelum masehi tetapi Petrus mendasarkan tulisannya ini pada tulisan Musa yang sudah ada 15 abad sebelum masehi bisa dibahami disini itu ada ditulis dalam buku saya halaman 81 Parasyat Bereshit bagaimanapun ilmu olah pikir itu asalnya dari Tuhan raja yang paling berhikmat dia mendapatkan hikmat hokmah sofia kata Yunani filosofi filos itu artinya mengasihi atau cinta sofia itu hikmat filosofia artinya mencintai hikmat dari mana hikmat itu datang hikmat itu datang hanya dari Allah saja satu raja 429 dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat hokmah dan pengertian tefunah yang amat besar yang dengan akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut hikmat itu datang dari Allah saja ilmu olah pikir yang dimiliki manusia itu datang dari Allah kenapa? karena manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah jika Allah memiliki hikmat maka manusia itu memiliki hikmat dan ada orang yang diberi hikmat lebih banyak daripada orang lainnya misalnya siapa? Salomo kita dapat mempelajari hikmat itu dari Alkitab yang merupakan sumber hikmat dasar dari hikmat adalah dari Allah saja dikatakan oleh Raja Salomo permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian dan kata filosofia sendiri secara harfiah sebenarnya itu sudah ada 10 abad sebelum masehi kata filosofia bahasa Ibrania adalah ohef hokmah ohef itu cinta mengasihi hokmah itu hikmat bagaimana kata ohef hokmah dalam Amsal 29 ayat 3 ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani disini piluntos sofian berarti disini anda lihat disini ada filosofia jadi di alkitab kita ada istilah filosofia yang telah ada 10 abad sebelum masehi sebelum talas itu lahir jadi kalau saya memberikan premis bahwa filsafat Yahudi itu lebih tua daripada filsafat Yunani tentulah ini dapat menjadi dasar dan tulisan dari filo tadi juga dapat menjadi dasar kalau seandainya tidak mau mendasarkan premis itu dari kitab agamawi atau kitab religion filo sendiri diakui sebagai filsuf dunia dia menyatakan filsuf yang terbesar adalah Musa Musa 15 abad sebelum masehi jauh sebelum talas itu lahir kalau kita memandang pemikiran pemikiran Yahudi yang dapat mempengaruhi kehidupan kekristianan kita hari ini kita mewarisi suatu the art of argument yang Alkitab kita menulisnya misalnya orang Israel itu memandang Torah itu punya 70 wajah kenapa dikatakan Torah itu memiliki 70 wajah karena Torah itu adalah satu kesatuan kitab tetapi setiap orang yang membacanya mereka itu dapat menafsirkannya berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya perbedaan tafsir bukan berarti salah orang Yahudi sendiri memahami bahwa dalam penafsiran Alkitab itu tentu saja ada banyak sisi dan ada banyak perbedaan dan itu bukan berarti kesalahan itu yang dimaksud dengan Shif'im Panim Lat'orah buku dari Rabi Sack yang termasuk baru yang merupakan warisannya yang terakhir ada dua buku yang dia tulis dan ditebrikkan pada tahun 2020 ini adalah Morality buku Morality ini Rabi Sack tulis seperti ini judaisme judaisme tidak terkenal dalam bahwa teks kanonisnya terkenal dengan argumen judaisme pemikiran Yahudi atau boleh kita terjemahkan dengan filsafat Yahudi itu dijalin dengan banyak argumen dan itu ditulus di Alkitab kita bagaimana Abraham Musa Jeremia Ayub bahkan mereka bisa berdebat dengan Allah dan Allah tidak marah hal-hal semacam ini menjadi satu kebiasaan dari orang Yahudi bahwa dimana orang Yahudi itu biasa berdebat mereka biasa untuk berbeda pandangan dan bahkan Abraham itu pernah khutsbah kepada Tuhan halilaleha amit amit Tuhan jangan terjadi itu padamu nah ini adalah suatu kelancangan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan dia tidak mengoreksi Tuhan Abraham tetapi dimana Tuhan itu tidak marah ini menjadi dasar dari orang-orang Yahudi kalau Anda sering membaca literatur literatur orang Yahudi sangat luar biasa mereka seringkali mencatat perdebatan atau argumentasi para rabi ketika mereka berdiskusi jadi kalau Anda membaca midras Talmud Yahudi Talmud Yahudi itu berisi Mishnah dan Gemara dalam midras itu para rabi itu sering berargumen rabi yang satu bisa berbeda pandangan dengan rabi yang kedua dalam menafsirkan suatu ayat penafsiran yang satu ditulis penafsiran kedua ditulis penafsiran ketiga ditulis bahkan perdebatan antara mereka itu ditulis tanpa ada yang dihapus itu memberikan satu kebiasaan orang-orang Yahudi itu sangat menghargai argumen dan sangat menghargai tafsir nah ini yang jarang dipunyai oleh orang Kristen orang Kristen sekarang ini itu suka dengan doktrin kalau doktrin ngomong gini kamu ngomong gitu sesat deh kamu itu orang Kristen ada satu nasihat yang baik di Alkitab kita besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya argumentasi apapun yang salah yang benar yang paling tepat ditulis dalam kemarahnya orang Yahudi nah itu menjadikan mereka terbiasa dengan pemikiran yang berbeda sehingga orang-orang Yahudi ini jarang sekali menyesat menyesatkan saudaranya gak seperti orang Kristen Trinitasnya beda berarti kamu one-ness deh kalau kamu one-ness kamu itu sesat GPDI itu kan one-ness pentakostal berarti GPDI itu menurut orang-orang Trinitarian itu pada sesat semua GSBDI GPDI itu mewarisi pemikiran one-ness pentakostal yang sangat berbeda dengan Trinitarian dan diujat-ujat inilah kelemahan orang Kristen yang kurang menghargai perbedaan dari tafsir dalam buku Rabi Sack yang juga dirilis pada tahun 2020 ini Judaism Life Changing Idea dia juga mengutip tulisan dari Nietzsche kenapa dia suka mengutip tulisan dari Nietzsche karena Nietzsche ini adalah orang yang satir dan ada banyak tulisannya juga yang mengkritisi orang-orang Yahudi tetapi somehow Nietzsche ini juga bersikap moderat yang dimana mereka melihat sesuatu yang dimiliki keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dia mengatakan perhatikan pemikiran para ilmuwan Yahudi mereka semuanya memiliki perhatian yang tinggi pada logika yaitu kekuatan berfikir seorang anak-anak laki-laki yang berfikir secara sederhana dalam memberikan alasan-alasan mereka mereka tahu mereka akan menang bahkan ketika mereka menghadapi ancaman prasangkar ras dan kelas sosial mereka tetap eksis Eropa berhutang banyak kepada orang-orang Yahudi mereka harus berterima kasih kepada orang-orang Yahudi sebab orang-orang Yahudi membuat orang berfikir lebih logis dan membangun kebiasaan intelektual yang lebih bersih tidak lebih dari orang Jerman yang melakukan persaingan yang sangat menyedihkan yang hingga saat ini mereka perlu melakukan cuci kepala lebih dahulu Nietzsche hidup pada abad 19 yang dimana kala itu sudah terjadi banyak sekali antisemitism di bumi Eropa kapan sih mulai antisemit itu diperuncing ketika periode Inquisisi jaman gelapnya gereja baik itu gereja katolik Roma maupun protestan mereka mengucilkan atau bahkan menindas orang Yahudi sampai pada puncaknya nanti ketika Hitler menguasai Jerman dengan nasi Jerman yang partai nasinya itu orang Yahudi adalah orang yang terkucilkan hidup diantara orang Kristen yang antisemit kala itu tetapi mereka masih terus eksis hingga sekarang justru pemikiran mereka itu sangat mempengaruhi orang-orang Kristen semacam kita yang kita tidak menyadarinya logika-logika orang Yahudi itu diakui oleh orang-orang filsuf pada zaman dahulu demikian juga logika itu sangat penting ilmu olah pikir itu sangat penting iman memang penting tetapi seperti Thomas Aquinas mengatakan akal meneliti isi iman Rasul Paulus pun juga mengajari kita untuk menggunakan akal budi kenapa kita harus menggunakan akal budi supaya iman kita itu jangan iman yang ngawang tapi tidak nginjak bumi kita harus menjadi orang beriman tetapi kaki kita harus tetap nginjak bumi itulah pentingnya filsafat Anda boleh mempelajari filsafat apapun dan Alkitab kita adalah sumber dari ilmu filsafat jadi Rabisa mengatakan kitab Taurat Ibrani menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dikaruniai kebebasan dan diberkati dengan kecerdasan untuk menguasai bumi saya mengkut dari tulisan beliau jika engkau menghancurkan kehidupanmu engkau menghancurkan alam semesta jika engkau menyelamatkan hidupmu maka engkau menyelamatkan alam semesta manusia dipanggil untuk menjadi pemelihara alam semesta yang dikaruniakan kepadanya manusia adalah mitra Allah dalam pekerjaan penciptaan sehingga kemampuan olah pikir dan kecerdasan yang dia miliki hendaknya dipergunakan untuk kebaikan semesta nah ini quote dari buku dari Rabi Sad letters to the next generation nah ini menjadi pusaka bagi kita dari seorang filsuf terbesar Yahudi yang hidup pada abad 21 ini dan yang baru meninggal pada Sabtu kemarin 7 November 2020 Shalom selamat menikmati